Mumpung masih pagi, kita ajak kalian nih cari rajungan yuk! Kita kasih tau ya, desa penghasil rajungan ternyata ada disini nih Vems Berada di desa Betah Walang, kota Demak, Jawa Tengah Disebut desa rajungan, lantaran, warganya banyak yang berprofesi sebagai nelayan Setiap hari diperkirakan ada ratusan kapal yang pergi melaut untuk mencari rajungan Wah wah, nangkap rajungan aja kok keroyokan sih? Vems, para nelayan disini biasa nangkap rajungan dengan alat tangkap tradisional namanya bubu kotak Dianggap ramah lingkungan nih Vems, alat ini gak akan merusak habitat dan lebih selektif pada sasaran tangkapan Bubu kotak ini tergolong jenis perangkap Vems Konsep kerjanya, setiap bubu diikat dengan jarak 10 meter Jangan lupa ya, masukin umpan Jenis umpan yang dipakai bisa ikan rucah atau ikan asin Lalu, bubu dilempar ke laut dengan ditinggal dalam jangka waktu tertentu Vems Nah, kalau bubu yang ini sih udah ditinggal sejak kemarin Jadi tinggal ditarik aja nih Vems, secara manual atau pakai mesin aja Kalau bubu sudah diangkat semua, rajungan bisa digumpulkan Cara ambilnya gak boleh ngasal ya, bisa-bisa tangan kamu nih kena capit ya nih Vems Wah, sekali kena capit, sakitnya sama kayak ditinggal mantan Vems Ternyata, bubu ini gak cuma bisa menjebak rajungan aja Kalau beruntung, kita juga bisa dapetin ikan dan gurita juga loh Vems Setelah terkumpul, rajungan hasil tangkapan langsung dijual ke tengkulak yang berada di muara sungai Para tengkulak ini biasanya udah standby nih dari jam 11 siang hingga sore hari Malum deh Vems, di jam-jam itulah nelayan biasa pulang ke daratan Soal harga, para tengkulak ini mematuh harga yang gak jauh beda Rata-rata 1 kilogramnya berkisar 120 ribu rupiah hingga 140 ribu rupiah Vems Badaw, kamu udah pada tau kan, kalau kepiting ini gak bisa hidup lebih lama di daratan Yup, alasan itulah yang ngebuat kepiting disini langsung diproses Vems Perebusan ini berguna untuk meminimalisir resiko kepiting bakal cepat busuk Wih dih, banyak banget di rajungan yang dimasak Mau pesta makan rajungan ya? Wah ngajak-ngajak ya les Hehehe Wits, gak cuma sampai disitu aja nih Vems Di desa Betahwalang, Jawa Tengah Rajungan juga dikupas dari cangkangnya Nah, daging-daging rajungan ini ternyata menjadi komunitas ekspor Setelah dikupas, daging kepiting ditatar rapi di dalam toples Beratnya bisa sekitar 5 kilogram Vems Nah, rajungan kupas ini bisa langsung disetorkan ke distributor Atau eksportir di Jepara, Rembang, dan Semarang Vems Pasar ekspornya mencakup ke Amerika, China, dan Jepang Vems Wuhuu, Indonesia Bandunia Umumnya Vems, rajungan yang kita konsumsi Emang mengandalkan tangkapan di habitatnya Untuk menjaga populasinya di alam Rajungan hasil tangkapan nelayan Juga harus dibatasi dengan menentukan ukurannya Pantesan aja Vems, harga rajungan lumayan mahal Tapi, jangan khawatir Vems Lewat teknologi di bidang kelautan Rajungan sudah bisa dibudidayakan di darat kok Kalau sudah waktunya panen Rajungannya tinggal ditangkap menggunakan alat perangkap Terbuat dari kawat Yang di dalamnya diberi umpan ikan asing kecil Kalau nggak mau ribet Bisa kok dipanen dengan jaring atau jalau kayak gini Tinggal dibentangkan jala di dalam tambak Rajungan bakal tersangkut dengan sendirinya Tuh, gampang kan? Dengan teknik bididaya seperti ini Butuh waktu 3 bulan Sejak usia rajungan remaja Sampai tiba waktu panen Vems, budidaya rajungan ini membutuhkan keramba persegi 4 Sebagai tempat untuk mengawinkan induk rajungan Ada juga 18 kotak keramba Yang masing-masing berisi 1 ekor induk betina Dengan 2 hingga 3 ekor pejantan yang disebar di sembarang tempat Eh, lihat tuh Ada induk rajungan yang sudah bertelur Telur-telur yang berwarna hitam ini usianya udah 1 minggu Dan siap menetas Kalau udah gini Induk rajungan bisa dipindahkan ke tempat penetasan Telurnya sudah menetas jadi larva Butuh waktu nih 25 hari Untuk berubah menjadi bayi-bayi rajungan Saat menginjak usia remaja Baru deh Fems Rajungan dilepas ke kolam-kolam budidaya Untuk tahap pembesaran Butuh waktu sekitar 3 bulan Sampai rajungan dipanen Proses budidaya rajungan dengan keramba gini Emang membutuhkan lahan yang lumayan luas Fems Tapi ada juga loh Inovasi teknik budidaya yang lebih efisien Tekniknya memanfaatkan budidaya Dengan teknologi aquaculture Berwujud apartemen gini Wah, jadi hemat tempat nih Fems Selamat pagi Fems Ada Jory Cini disini nih Nah, seperti biasa Kalau misalnya kita ngomongin kuliner Waduh, rada rese ini langsung kenceng nih Seperti biasa Sesi kunyamunya It's on the way Alright Oke Sekarang saya mau ajak nih Ke resto yang out of the box Ini resto seafood nih Nah, seperti apa restonya? Yuk, kita simak bareng-bareng ya Ini dia Wah, meriah nih Ada rajungan yang epic bentuknya Namanya Ramgor Rajungan Cinta Gak cuma tampilannya aja nih yang epic Cara masaknya juga unik loh Fems Kuih deh, kita kepoin Rajungan ini bakal kolaps sama ramen goreng Fems Hmm, udah kebayang belum? Udah kebayang belum? Iya, judulnya aja mau bikin Ramgor Rajungan Cinta Alias ramen goreng yang berpadu dengan rajungan Makanya Deretan bumbu-bumbunya Korean taste abis Fems Salah satunya Pakai minyak cabai Yang bikin mie ramennya What the spell BTW, ramen pernah masuk dalam golongan makanan mewah loh Tepat pada tahun 1958 lalu Harga ramen pernah 6 kali lebih mahal dari harga mie udon Ramen goreng udah matang paripurna nih Saatnya plating Just info aja nih Fems ya Kalau rajungan justru masuk ke top of the top loh Dibandingkan kepiting bakau dan kepiting Papua Wah, platingnya sweet abis nih Sampai pake loyang berbentuk love segala Gak heran kalau namanya Ramgor Rajungan Cinta Cakep abis deh Nah, kalau soal rasa Ramgornya Dijamin pedes sih Tapi masih cocok kok Di lidah warga plus 6-2 By the way Pada tau gak sih Enaknya makan rajungan dibanding kepiting Jadi ternyata nih Fems Gak cuma soal daging rajungan aja nih Yang lebih manis dari kepiting Cara makan rajungan Gak perlu ekstra tenaga nih Soalnya Cangkang rajungan Lebih lembut dan rapuh Dibanding kepiting Kalau pengen menu ala Nusantara Seafood satu ini Gak boleh dilewati nih Fems Gak cuma rajungan Kepiting sekaligus masuk dalam sajian satu ini Yakin Mau nolak menyantapnya Rugi Fems Kepiting dan rajungan ini Dimasak dengan bumbu balado Wits Jangan bayangin bumbu balado khas padang biasa Fems Menu yang satu ini Pedesnya Gak kalah Nyaingin cuitan netizen Hehehehe Oh iya Kalian bisa lo menjumpai hidangan bercapit ini Di salah satu rumah makan seafood Di Kota Kudus, Jawa Tengah Yuk langsung yuk Kita intip aja nih Cara bikinnya Nah ini nih Bedanya kepiting Dan rajungan Fems Kalian bisa bedakan Dari cangkangnya nih Kepiting memiliki cangkang bermotif Lebih tebal dan bulat Sementara rajungan Cangkangnya gak bermotif Lebih tipis Dan Bentuk tubuhnya Lebih kecil Serta ramping Soal bumbunya Simpel kok Yang pasti Ada bumbu dasar dapur Bawang putih Bawang merah Dan cabai Nah ini dia nih Bumbu khas saus baladonya Dijamin Nampol Bodesnya Hehehe Haluskan dulu semua bumbu Fems Oh iya Semua rempah inilah Yang bisa menghempaskan Bau amis seafood Dan Membuat rasanya Semakin sedap Masak bumbu sampai Aromanya harum Fems Biar gampang makannya Kepiting harus dipotong-potong Terlebih dahulu Fems Pada bagian capit Wajib dikeprek Agar bumbu dapat meresap Paripurna Kedalam dagingnya Karena ukuran rajungan Lebih kecil Cukup pisahkan bagian perut Dan cakangnya aja Masak deh Campurkan bumbu balado Di susul gula Kecap Dan cabai Sesuai selera kepedesannya Oh iya Fems Kandungan protein Serta nutrisi kepiting Dan rajungan Hampir sama loh Ada vitamin B E Fosfor Yodium Dan zinc Bedanya Kandungan protein rajungan Ini lebih banyak Dan kolesterolnya Lebih rendah Fems Dibandingkan kepiting Cara masaknya Cukup digongso Alias Dimasak hingga setengah kering Gak makan waktu lama kok Hidangan secapit Siap untuk disantap Beuh Mantap jiwa Kuih Fems Nah kita nongkrong nih Di Pantai Indah Kapuk Nah kalau nongkrong disini kan Cafe-cafenya bener-bener Wah unik Keren-keren Pas banget nih untuk nongkrong Ya Nah Misalnya Kalau misalnya saya ngajak ke tempat nongkrong Yang bener-bener Dimana ya Unik Out of the box Dan banyak burung-burungnya Wah Saya penasaran nih Yuk Kita kesana ya Kalau nongkrong ditemenin sama temen atau pacar Udah mainstream banget Fems Gimana kalau nongkrong barengan burung Beuh Apalagi Kalau burung dan tempat nongkrongnya Instagenic banget Bah Ini mau bikin betah Nah Untuk para animal lovers Cafe unik berduan samping ini Punya konsep hangout bareng burung-burung lucu Non-colorful Asal Australia Wih Burung-burungnya ada disini super friendly So Kalian gak perlu ragu nih buat deket-deket Saking friendly-nya nih Burung-burung ini gak ragu Buat hingga berdi atas kepala kita Cute abis kan Cafe ini unik Fems Ada 9 ekor burung Mulai dari jenis burung galah keketu Burung keketil Dan Yang unyu-unyu ini Jenis burung Conure Fems Ketiga burung ini Masuk ke dalam keluarga burung paru bengkok Yang terkenal lucu dan gemesin Fems Burung-burung disini dikenal super friendly Dan gak takut sama manusia Penyebabnya Burung disini dirawat sejak usia seminggu Tumbuh dan berkembang Layaknya binatang peliharaan So that's why Burung-burung ini dirawat Dan dilatih secara intensif Oleh pemiliknya Yang gak terlalu aktif Dan gak suka matok sembarangan Anyway Meski boleh megang dan memberi makan burung Kalian tetap dilarang Memaksa burung ini terbang Dengan cara melemparnya ke udara Sama wajib nih Gak ngusik burung yang lain Yang lihat asik tidur Atau bertengger di tempatnya Gak cuma main sama burung aja Fems Biar nongki kalian makin betah Bisa tuh Nyemil beberapa makanan yang unyu-unyu Seperti Bapau karakter ini nih Kalau yang ini jangan sampai dibagi ke burung ya Fems Nanti malah bahaya nih Buat kesehatan si burung Fems Memelihara dan berinteraksi Dengan burung kicau secara rutin Ternyata Dapat mengurangi stres Bahkan Bisa membantu mengurangi resiko penyakit dimensia Kicau burung dan tingkah mereka yang lucu Dipercaya Bisa membantu melatih fungsi kognitif Dalam otak Selain itu Burung berkicau Juga bisa jadi teman pelipur Lara Fems So sweet banget kan Punya suara nyaring dan cukup panjang Burung hitam yang bawel ini Dapat julukan Manuk Security Satpamnya para burung Fems Konon Kalau ada maling atau makhluk tak kasat mata Mampir ke rumah Tengkek buto ini Jadi yang pertama paling berisik Wah Unik ya Wits Jangan puas dulu Kalau udah main kesini Bukan cuma satu Atau dua jenis burung yang unik Yang bisa kalian jumpai Disini terdapat belasan Bahkan puluhan jenis unggas cantik Yang gak biasa dilihat Di sembarangan tempat Malum deh Fems Aneka jenis unggas Berupa burung Dan ayam hias Yang dilindungi Maupun datang dari luar negeri Bisa ditemui di tempat ini Tenang Semua unggas Dipelihara dengan baik Dan udah sesuai dengan prosedur perizinan di negeri kita Fems Udah resmilah pastinya Berlokasi di dusun Ngabean Ngadirejo Tempel Sleman Daerah istimewa Yogyakarta JSP Farm Menjadi salah satu tempat penangkaran Atau peternakan burung berkicau Dan unggas hias Yang cukup sukses Fems Selain lokasi berada cukup jauh dari pusat kota Udara yang sejuk Serta nuansa yang tenang Ternyata cukup berpengaruh Agar rendahnya tingkat stres aneka unggas disini Pantesan aja Mereka bisa cantik dan lincah-lincah Karena Merasa bahagia Fems Berawal dari beternak burung berkicau Di tahun 2010 JSP Farm mulai melirik untuk berternak peasant Atau ayam hias import Dari Tiongkok tahun 2015 Di tahun yang sama Izin untuk memelihara merak hijau Jawa Yang dilindungi undang-undang pun didapatkan Karena dipelihara dan dikembangbiakan dengan baik Jumlahnya semakin lama semakin banyak Yang pasti semakin menguntungkan Fems Untuk burung kicau yang termurah Misalkan anakan kacer Jawa Anakan kacer Jawa Jantan Rp500.000 Betina Rp150.000 Jadi kalau satu pasang Rp650.000 Nah nanti yang termahal itu cucak rawo Cucak rawo itu satu pasang anakan Rp11.000.000 Kalau untuk ayam hias Mulai yang paling murah itu ring naik pisang Itu anggap saja langsung harga remaja Remaja itu sepasang Kalau ring naik pisang itu Rp850.000 Nanti ada yang paling mahal itu Yang jenis siames ini Ini satu pasangnya remajanya Rp15.000.000 Satu pasang Wih dih gak nyangka ya Ternyata harga burung dan ayam hias ini cukup fantastis Kalau udah ada hobi dan bakat berternak Gak ada salahnya deh Diseriusin Siapa tau aja fans Bisa jadi juragan burung Wah fans kirain Crazy rich aja nih yang punya rumah ke Sultan Ternyata burung juga ini pengen punya rumah ke Sultan Nah jadi saya mau ngajak nih ke sentra pembuatan tempat sangkar burung Yang harganya bisa jutaan rupiah Waduh tempatnya keren keren bagus lagi Ya kan Nah makanya burung aja pengen jadi Sultan Masa kamu enggak Ayo dong biar gak stress ya Oke here we go Fems Lomba kicau burung kayak gini Emang dikenal sebagai ajang unjuk gigi para penghobi burung Gimana enggak Burung yang keluar sebagai pemenangnya Bisa mempengaruhi harga jual burung dan keturunannya Pokoknya harganya bakal naik drastis Mencapai puluhan juta per ekor Tapi dibalik suaranya yang merdu Burung kicau harus memiliki rumah nyaman dan cantik Biar gak gampang stress Fems Sekarang kita lihat nih Sentra kerajinan burung di desa Teguhan Kecamatan Gerobogan, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah Jika bakal sentra kerajinan di desa Teguhan ini Dipelopori oleh warga setempat Yaitu Almarhum Mbah Karsimin dan Sonto Kasiman Kemudian keterampilan bikin sangkar burung Ditularkan ke warga sekitar Karena dianggap memiliki nilai jual yang tinggi Fems Lumayan deh bisa nambah penghasilan Terutama saat musim kemarau tiba Proses bikinnya juga dikerjakan di rumah masing-masing kok By the way, sangkar burung dari desa Teguhan ini dibuat dari limbah kayu yang didatangkan dari berbagai daerah Setelah dipilih, lembaran kayu dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan Oh iya, sangkar burung pertama kali dibuat dengan bentuk bulat Dengan ruas bambu menjadi jeruji Seiring berkembangnya waktu, bentuk sangkar burung makin bervariasi Kalau mau yang cantik, ada juga nih sangkar burung dengan ukiran Pengrajinnya ada di desa Teguhan Grobogan, Jepara, Jawa Tengah Jepara emang dikenal dengan sentra ukiran kayu Gak heran, perabotan rumah tangga dari kayu mudah dijumpai di sini Fems, sangkar burung ukir ini bisa dibedakan dari bahan bakunya aja Sangkar burung dari Jepara terbilang istimewa Karena dibuat dari kayu jati atau kayu putih Ukirannya juga cantik Gak heran, kalau harga sangkar burung ini fantastis Mencapai jutaan rupiah persangkar loh Di semua pure ukir itu harga minimal Paling minimal itu 6 juta setengah Sampai bisa 12 juta per satu sangkarnya Itu yang jungkok Terus yang untuk ukir 3 dimensi Ukir BNRan 3 dimensi itu harga antara 3 sampai 4 jutaan Terus untuk cukit ini harga di bawah 2 juta Cara bikin sangkar burung ini juga dibuat secara manual Dipahat oleh tangan pengrajin kayu handal Ukiran dibuat berdasarkan pola yang telah ditentukan Oh iya Fems, proses ukir kayu ini tergantung motif yang dipesan Mulai dari yang biasa sampai 3 dimensi Waktunya ada yang selesai sehari Bahkan sampai 1 minggu Pantosan aja harga sangkar burungnya selangit Fems Meski terlihat mudah, ukiran sangkar burung juga memiliki resiko Yang pasti motif yang paling banyak diminati adalah flora dan fauna Toko pewayangan, serta ikon kartun kekinian Setelah diukir, sangkar burung masuk ke tahap pengecatan Teknik airbrush menjadi pilihan karena cat bisa mudah masuk ke dalam calah ukiran Hasilnya jadi makin keren Fems! Kekayaan Indonesia seakan gak pernah ada habisnya Masih banyak nih cerita menarik lainnya Kalau udah setengah jam, saatnya Joyerici pamit undur diri Saksikan terus adagam Indonesia Karena Indonesia mendunia! Sub indo by broth3rmax